Pria bernama Wahyu Suhada, 35 tahun, membuat repot polisi dan pasarnas. Wahyu bertindak bak sutradara. Ia mengarang cerita seolah-olah dirinya mengalami kecelakaan lalu tercebur dan hilang di sungai Kalimalang. Kelicikan Wahyu diungkap oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Gideon Arief Setiawan pada Senin 6 Juni 2022. Polisi menyimpulkan bahwa kejadian sebelumnya merupakan kejadian yang direkayasa dan diinisiasi oleh Wahyu. Akibatnya, kata Gideon, Wahyu yang kini dinyatakan masih hidup masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO pihak kepolisian. Tak sendirian, Wahyu merekayasa kecelakaan tersebut bersama tiga temannya, Abdul Mulki, Dena Surya, dan Asep Riak. Dalam cerita karangan Wahyu, ia dan Abdul Mulki tiba-tiba ditabrak Toyota Fortuner di kawasan Kalimalang. Agar terasa lebih nyata, Wahyu kemudian menyuruh Abdul Mulki untuk melukai kakinya sendiri. Tak cuma itu, Wahyu CS juga merusak motor Kawasaki KLX tersebut menggunakan batu. Kasus tersebut sengaja direkayasa agar Wahyu bisa mengklaim asuransi kematian yang nilainya 3 miliar rupiah. Berbeda dengan Wahyu yang kini masih jadi buron, Abdul Mulki, Dena Surya, dan Asep Riak telah ditahan oleh polisi. Ketika tersangka tersebut terancam hukuman, satu tahun penjara. Yang kencang apa Bang? Bener lo. Bang, berbapaknya tadi 20 sampai berapa tadi Bang? Ngomongin dengan jelas. 20 sampai berapa tadi? Kamu ngomongin dengan jelas. 20 sampai berapa tadi? 20 sampai berapa? Sampai 100. 100 juta? Iya. Buat apa duitnya? Buat berhutang. Emang asuransi dia berapa katanya? 3 miliar apa 2 miliar. 3 miliar. Bang, yang ngerancang skenario ini siapa Bang? Wahyu semuanya. Wahyu semuanya? Bang, kalau ditawarkan nama-mama tau Bang. Iya. Emang punya utang apa Bang? Pindul. Iya ada utang. Utang pinjol apa gimana Bang? Iya termasuk pinjol. Pinjol berapa Bang? Bandu, bandu. Ada yang 5 juta. Jadi lo nekat ya? Iya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.